Pada akhirnya aku bertekad untuk pulang, keinginanku bulat setelah diyakinkan oleh Mas Hendri. Tak salah, sesuatu memang harus aku lakukan dan aku selesaikan, karena hanya aku yang bisa. Kematian kedua orangtuaku bukan atas takdir Tuhan, melainkan karena perbuatan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Briss Horror. Dan untuk kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Mistinim berjudul Kamar Sebelah. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita ikuti bersama-sama hanya di Briss Horror. Mungkinkah aku salah jika semua ini terjadi sebab aku yang tak percaya akan hal gaib? Semua bermula dari sini. Setiap kali kejadian tak masuk akal kami alami, tak pernah sedikitpun terpikirkan olehku bahwa itu terjadi karena hal gaib. Termasuk tentang kematian orangtuaku. Beberapa minggu yang lalu sebelumnya ayah jatuh sakit secara tiba-tiba. Ia mengidap penyakit aneh, bahkan tenaga medis pun mengatakan bahwa ayah baik-baik saja. Jauh dari kondisi yang sebenarnya. Ia benar-benar kacau. Tubuhnya membusuk perlahan membuat ayah selalu mengerang kesakitan. Nenekku bilang bahwa ayah digunak-gunak karena ada yang tak suka dengan usahanya. Namun aku tak percaya. Aku menyangka seluruh dukaan nenek yang tak bisa dibuktikan. Begitupun dengan nasib ibu. Seminggu setelah ayah jatuh sakit lalu meninggal, ibu menyusul karena mengalami kejelakaan hebat. Rentetan kejadian tersebut membuat nenek selalu mengaitkan dengan hal-hal gaib. Mengingat musibah yang datang terlalu cepat, terlebih karena sakit ayah yang tak biasa. Berkali-kali setelahnya nenek mengatakan untuk mencari seseorang yang mengirim sihir kepada keluarga kami. Akan tetapi, aku tak pernah menggerokan permintaan tersebut. Bagiku, kematian ayah dan ibu murni karena takdir dari Tuhan. Bukan perkara sihir atau akibat orang iri dengan usaha mereka. Hingga aku menyadari sesuatu saat aku memutuskan pindah ke kota. Merantau terlalu jauh untuk meluapkan kekesalan serta rasa sakit hatiku terhadap kematian ayah dan ibu. Aku pergi meninggalkan nenek yang kini hidup sebatang karak di kampung. Meski begitu, keinginan tersebut aku lakukan demi menyelamatkan kesehatan mental. Aku terlalu muak, selalu ditekan serta mendengar berbagai tudingan tak mengenakan, membuat batas kesabaran ku habis. Warga terlalu percaya dengan fitnah yang entah berawal dari siapa. Mereka mengatakan, ayah dan ibu menggunakan pesukihan dalam usahanya. Namun tak ada bukti yang menyatakan bahwa ayah dan ibu melakukan hal tersebut. Sebab muak, aku tak melanjutkan usaha mereka. Ruko yang digunakan untuk usaha dijual. Aku menutup usaha ayah dan ibu atas persetujuan nenekku. Entah apakah ini memang takdir atau kesialan yang menimpa. Yang pasti, setelah kejadian itu tegak kebulat untuk pergi ke kota. Aku pindah ke Yogyakarta yang letaknya sangat jauh dari tempat asalku di Sumatera. Mbak, ini kamarnya kemarin saya bilang. Coba lihat dulu. Barangkali mau ganti. Seorang wanita setengah tua memberikan kunci kamar kepadaku. Sesaat setelah aku tiba di sana, aku langsung menuju kos yang sudah aku pesan beberapa hari yang lalu. Tempatnya cukup luas, kamarnya banyak, tapi hanya tersisa dua kamar di bagian atas dan terletak di ujung lorong. Beberapa barang yang kubawa serta koper yang kukenggam terkeletak di depan kamar. Aku segera menerima kunci tersebut, kemudian membuka kamar yang akan aku tempati. Wah, lumayan bu. Kayaknya, saya ambil yang ini saja, ucapku seranya memandang sekeliling ruangan. Kamar yang aku tempati cukup besar untuk aku seorang. Berbagai perabotan lengkap aku dapatkan terlebih dengan harga yang terjangkau. Tanpa pikir panjang, aku langsung membeli kamar tersebut untuk dihuni. Tak ada keinginan lagi untuk mencari kamar pengganti. Kupikir juga karena tersisa dua kamar saja, lalu apa bedanya? Tepat setelah aku mengiakkan tawaran ibu kos, ia segera memberitahu berbagai aturan yang harus aku taati selama tinggal di sini. Mulai dari pukul berapa gerbang kos ditutup, siapa saja yang boleh masuk ke dalam, dan segala aturan yang tak terlalu penting. Dengan posisi tubuh yang sudah lelah, aku hanya mangkut-mangkut. Ketika ibu kos menjelaskan, ingin rasanya segera merebahkan tubuh di atas rancang. Mengingat keesokan hari, aku harus mulai bekerja. Tentu saja, aku harus menjaga tenaga untuk hari pertama. Setelah perbincangan panjang kami selesai, aku segera menutup rapat pintu kamar, merebahkan diri sambil bermain ponsel. Lama aku terpaku pada layar ponselku, lelahku pun sedikit berkurang. Namun, kini rasa penasaran akan tempat ini mulai muncul. Sore hari, aku memutuskan untuk membeli sedikit makanan dan cukas naik sebagai tanda perkenalan pada beberapa orang yang menghuni kamar atas. Tepatnya, kamar yang berdekatan denganku. Barangkali, ketika aku membutuhkan bantuan, mungkin mereka tidak akan sungkan setelah kami berkenalan. Satu persatu kamarku ketuk, dari ujung lorong hingga ujung lagi. Meski tampak membosankan, tapi sambutan mereka terhadapku sangat ramah. Di sisi lain, tak jarang ada beberapa orang yang membuatku merasa tidak nyaman. Sejak pertama aku menginjakan kaki ke sana, banyak yang telah mengingatkan akan hal aneh yang terjadi di kos tersebut. Terlebih, saat mereka tahu, aku menghuni kamar paling pocok di samping kamar kosong. Entah apa maksud mereka, hanya saja, aku tidak ingin terlalu memikirkan hal-hal tidak masuk akal, seperti hantu dan sejenisnya sekarang ini. Kebetulan, makanan terakhir aku berikan kepada penghuni di samping kamarku, namanya Mbak Tuti. Ia salah satu orang yang cukup akrab denganku. Ia pun dengan senang menerimaku untuk berbincang lebih lama di dalam kamar kosnya. Kamu datang siang tadi ya? Tanya Mbak Tuti sambil berjalan ke arahku dan membawa sekelas air putih. Sementara, aku yang baru saja singgah hanya mengangguk, mengiakan pertanyaan tersebut sambil memainkan ponsel tanpa menghiraukan Mbak Tuti. Kayaknya, kamu lagi banyak pikiran. Apa anak-anak di kos ini bikin kamu gak nyaman? Tanya Mbak Tuti sekali lagi. Maaf, bukannya gimana-gimana. Aku gak sengaja. Lihat kamu bagiin makanan dari tadi, tambahnya. Wajahku yang tertunduk seketika mendongak. Aku menegakkan tubuh, membenarkan posisi dudukku agar nyaman. Iya, gak apa-apa kau Mbak. Saya maklum, ucapku dengan nada lesu. Sungguh aku lelah mendengar desa-desus tentang kos yang baru saja aku tempati. Mbak Tuti bertihem sedikit terkekeh di sampingku. Pasti ngomongin kamar kosong yang di pocok itu ya. Kalau kamu gak percaya, juga gak apa-apa. Mereka cuma pengen ngingetin kamu doang. Balas Mbak Tuti, seakan sudah paham dengan apa yang ingin aku katakan. Emangnya kenapa sih Mbak? Saya jadi penasaran. Tanyaku kemudian, mencoba menerima penjelasan yang sekiranya masuk akal dari Mbak Tuti. Mengingat, ia orang yang paling lama tinggal di sini. Ia dengan ragu-ragu berbisik. Saya juga gak tahu apa yang ada di dalam sana. Tapi, setiap orang yang tinggal di kamar itu, pasti langsung minta pindah. Kalau ditanya alasannya apa, mereka malah ketakutan. Beber Mbak Tuti dengan mimpik wajah yang mendalami rasa ketakutannya. Aku ikut mengernyit Jambil Meringis mendengarkan setiap cerita dari Mbak Tuti. Tapi, Mbak sendiri pernah mengalami kejadian-kejadian aneh atau suara-suara dari kamar itu. Soalnya, saya skeptis dengan hal kait. Tanyaku selanjutnya, dengan rasa penasaran yang semakin tidak terbendung. Secara gamblang, aku mengatakan bahwa aku tak percaya dengan mereka. Apalagi, memang tidak bisa dibuktikan secara langsung keberadaannya. Di hadapan, Mbak Tuti memutar pola mata kemudian terpaku menatap langit-langit kamar. Ia sedang berpikir keras mencoba menarik garis kejadian yang pernah ia alami di sana. Ya sering sih. Apalagi, kalau saya lagi mandi. Biasanya ada yang suka ngetukin pintu. Tapi, pas dibuka, tidak ada orang. Selain itu, kalau malam kadang kedengaran, ada orang tertawa. Tapi, saya juga tidak terlalu mikirin kalau itu setan. Helaan nafas ia lakukan, sebisa mungkin menyusun kata-kata yang pas agar tidak membuatku merasa ketakutan. Tapi, tiap kali dapat gangguan, saya mikirnya itu tetangga sebelah yang iseng. Mau bagaimana lagi ya? Saya juga orang penakut. Jadi, cuma punya pikiran positif yang bisa saya lakukan agar bertahan di kos ini tanpanya. Aku mengangguk perlahan, kalau dipikir-pikir gangguannya gak sengeri itu, kumanku. Mbak Tuti pun setuju. Iya sih, gak sampai bikin saya benar-benar ketakutan. Tapi, beda cerita. Kalau kamu yang menghuri kamar itu, bising Mbak Tuti semakin pelan. Matanya waswa selalu memperhatikan sesuatu yang ada di balik badanku. Tepatnya, ia memperhatikan pintu dan jendela. Ini pertama saya cerita ke orang lain. Saya harap, kamu tidak gegabah. Apalagi, kamarmu berdampingan. Cerocos Mbak Tuti, kini dengan raut wajah serius yang mampu membuatku berkidik ngeri. Aku mengerutkan alis, mulutku menganggak serahnya menyimak dengan serius apa yang akan Mbak Tuti katakan. Kamar itu, kosong terakhir sekitar tahun 2017, dan penghuni terakhirnya adalah orang yang paling lama. Dia bisa tinggal di kamar itu sampai Mbak Tuti menghentikan ucapannya. Sambil mengelus-elus jagu, ia mengingat sesuatu tentang penghuni terakhir. Sekitar sebulan kalau tidak salah. Dan saya jadi salah satu orang yang dekat dengan dia selama dia tinggal di sini. Sebelum beberapa hari dia pindah, saya sering melihat dia diam di luar kamar. Dari pukul 9 malam sampai pukul 3 dini hari. Tidak sengaja, waktu itu saya tanya. Katanya dia tidak merasa nyaman di dalam. Beber Mbak Tuti menjelaskan apapun yang dia ingat. Terus, di dalam ada apa? Kenapa dia tidak nyaman? Tanyaku segera, yang semakin penasaran. Ada darah dari pelafon. Bukan sekali dua kali dia melihat itu. Tapi berhari-hari. Aku tertegun mataku mendilik tak percaya dengan kejadian yang diceritakan. Akan tetapi, aku masih mencoba berpikir. Siapa tahu ada sebab lain. Dekus mati kali mbak. Atau mungkin, dia lalu tugasku pada mbak Tuti. Namun, ia malah menatapku dengan tatapan horor. Ia menggeleng pelan. Bukan. Tapi, aku juga tidak tahu kebenarannya. Cuma masih banyak kejadian janggal selain itu. Dan dia cerita, kalau penghuni kamar yang sebenarnya, bukan satu makhluk, tapi banyak. Aku semakin tak mengerti dibuatnya. Bagaimana tidak, sesuatu yang menurutnya janggal justru menurutku tak masuk akal jika terjadi tanpa sebab. Bisa jadi, ada masalah sama plafonya. Jadi kayak bercak darah. Dan lagi, mbak kan gak pernah masuk ke sana. Terus gimana kita bisa tahu kalau itu beneran ulah setan? Tanyaku panjang lebar. Iya, makanya. Aku gak bisa bikin kamu percaya karena gak ada bukti. Yang penting hati-hati ajalah. Penghuni-nya banyak. Jangan sembarangan. Kalau kamu dapat gangguan, bilang aku aja. Ucapnya, sambil menyodorkan ponsel. Mbak Tuti memberikan nomor WhatsApp-nya. Aku tersenyum ketir segera menyalin nomor tersebut. Hehehe. Ya deh, mbak. Makasih. Udah diingetin. Di sisi lain, aku terus berpikir tentang kamar tersebut. Entah mengapa rasa penasaranku semakin memuncak. Aku ingin membuktikan secara langsung tentang kejanggalan-kejanggalan yang menjadi desas-desus anak kos-kosan. Akan tetapi, bagaimana caranya? Aku tak seberani itu untuk menghadapi sesuatu yang tak pernah terbayangkan olehku. Lama percakapan kami berlangsung sampai tak sadar waktu menunjukkan pukul sembilan malam. Hampir larut malam. Kurasa, cukup berbincangan kami. Rasa penasaranku pun sedikit demi sedikit teropati karena mbak Tuti. Hmm, ya sudah mbak. Besok saya juga harus kerja. Udah dulu ya, ucapku. Berpamitan seranyak beranjak. Mbak Tuti dengan antusias mempersilahkanku kembali ke kamar. Biar saya antar sampai luar. Ia ikut beranjak mengantarku tepat di depan pintu kamar. Sedikit sungkan rasanya apalagi kami baru saja pertama kali bertemu dan berbincang. Namun, aku pun cocok mengobrol dengan mbak Tuti. Kulihat mbak Tuti yang sudah kembali ke dalam. Pintu kamarnya tertutup rapat. Ia langsung menguji pintu setelah aku benar-benar pergi. Di samping itu, aku masih bergeming sambil melirik sebuah kamar yang ada di ujung koridor. Tak ada penerangan, hanya senyap. Sudah pasti, karena itu adalah kamar kosong. Seketika, aku menepis rasa penasaranku. Apapun informasi yang aku dapat tentang kamar itu, seolah-olah pergi begitu saja. Perlahan aku melangkah, tanganku menjelur, kemudian memutar gagang pintu. Mataku segera mengulat, kemudian memperhatikan seluruh isi kamar yang masih berantakan. Aku mengambil tarikan nafas panjang, kemudian membuangnya dalam-dalam. Ketika selangkah lagi aku masuk, suara ketukan pintu tiba-tiba saja terdengar, memecah sunyinya koridor kos-kosan yang tampak ermang dengan lampu jarang-jarang. Kakiku langsung mundur, kepalaku menyudul memperhatikan dari mana itu suara berasal. Namun, aku begitu yakin suara barusan berasal dari kamar kosong itu. Lekat mataku menatap kamar tersebut, tapi tak ada sesuatu yang bereaksi dari sana. Apa salah dengar ya? Tanyaku pada diri sendiri. Di sisi lain, rasa penasaran itu muncul kembali. Aku mengurungkan niat untuk masuk, lalu berlahan mendekat ke arah kamar kosong tersebut dengan segala ketakutan yang menjalar dari kaki hingga ujung kepala. Aku berdiri tepat di hadapan kamar yang tak berpengumi, memberanikan diri sambil menelan ludah berkali-kali. Satu ketukan mendarat di pintu kayu yang terlihat kokoh. Sambil menempelkan telingaku tepat pada permukaan pintu, sayang, hanya di siran angin yang dapat terdengar. Tak ada suara-suara aneh dari dalam, sepertinya aku saja yang salah dengar. Meski begitu, aku benar-benar ketakutan. Rasanya aliran darah meloncak kencang hingga membuat tubuhku gemetar. Nggak ada apa-apa tuh. Pada bohong kali ya? Aku berkuman sambil berbalik badan. Tapi, sesuatu tidak mengenakan kini berhadapan lurus denganku. Selisih beberapa kamar, seorang wanita berhasil mengejutkanku. Ia berdiri di bawah lampu remang-rengang sehingga tak tampak seperti apa wajahnya. hanya berdiri, tapi tanpa menyeramkan. Aku bersingkat, buluh tengkuku pun menegang. Mari mbak, saya masuk dulu pegiku gemetar sambil buru-buru masuk ke dalam kamar. Sungguh aku tak tahu apakah itu tetangga kamar yang lain atau entahlah hanya saja terbayang-bayang. Bagaimana perawakan menakutkannya. Ia wanita dengan rambut sebau mengenakan meja putih dilengkapi dengan jaket yang ia kenakan. Tak terpikirkan olehku apa yang sedang ia lakukan. Berdiam diri di koridor sambil memandangiku. Bahkan aku tak menyadari kedatangannya padahal hanya berjarak beberapa kamar saja. Seharusnya dalam suasana senyap suara sedetail apapun masih bisa terdengar. Namun aku tidak memikirkannya terlalu dalam mengingat ada hal lain yang harus aku kerjakan. Barang-barang yang aku bawa masih tergeletah tidak terurus. Tubuhku kurasa penat untuk sekedar memindahkan bagian ke dalam lemari. Ah, besok saja kali ya kumanku tak mengindahkan keadaan kamar yang masih kacau. Aku hanya berguling-guling badan di atas rancang sambil menatap layar ponsel. Lalu mengirim sebuah pesan pada Pak Tuti menceritakan apa yang baru saja aku alami. terbersih di pikiranku. Kenapa bukan aku saja yang pindah ke kamar itu? Entah pikiran konyol dari mana itu seakan mendorong rasa penasaranku untuk membuktikan langsung apa yang ada di sana. Namun sedikit keinginanku untuk melakukan itu. Sekali lagi aku berpikir bahwa aku tidak memiliki keberanian untuk menghadapi sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Malam semakin larut aku mulai merasakan kantuk yang menyerang hingga ponsel yang kukenggam benar-benar terlepas kemudian terlelap saking lelahnya dengan perjalanan jauh yang aku tempuh. Di atas buah rancang aku membiarkan rasa lelah itu tumpah diserap keheningan malam yang kuharap mengizinkanku untuk beristirahat. Celoteh anak kecil hingga derap langkah kaki terdengar memenuhi koridor. Tengah malam tepatnya mereka mulai berkeliaran mencari suasana malam yang sunyi tanpa campur tangan manusia. Di sisi lain tiap kali gangguan itu muncul orang-orang yang menghuni kos hanya terdiam di dalam kamar terpaksa mengetikan segala aktivitasnya dengan mengurung diri di dalam selimut. Meringkuh ketakutan dengan kedua telinga mereka tutup rapat-rapat. Beberapa orang yang sudah lama menghuni kos pasti sudah hafal dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi setiap malam. Namun mereka tak bisa berbohong bahwa gangguan itu masih mampu menggetarkan rasa takut. Bukan hanya gangguan di luar saja tapi mereka sang penghuni malam kerap berkunjung masuk ke dalam kamar mengganggu siapapun yang masih beraktivitas tengah malam hingga satu persatu pintu diketuk dari ujung ke ujung perlahan ketukan itu terdengar pelan tapi semakin lama semakin kencang seperti orang yang mengamuk aduh siapa sih aku terbangun sebab suara ketukan berkali-kali mendarat pada pintu kubaksakan diri untuk berancak sempoyongan dengan mata yang belum benar-benar terbuka lebar tak terpikirkan olehku siapa yang mengganggu malam-malam dan ketika pintu itu kubuka hanya ada desir angin lalu-lalang mengusap patang hidungku tak ada siapapun yang berada di depan aku berdesir pelan sambil melihat ke kanan dan ke kiri mencari siapa yang berani mengganggu waktu istirahatku ganggu aja sih tubuhku berbalik hendak merebahkan diri di atas rancang namun main yuk aku segera membanting wajah ketika merasakan sesuatu berlalu di belakangku dengan bisikan yang menyertai akan tetapi dari siapa bisikan itu berasal tak ada siapapun dari arah luar rasa takut kembali menjalar jantuku memompak kencang aku tak henti-hentinya mengambil napas panjang setelahnya pintu kamar benar-benar tertutup rapat sementara aku bergeming dengan mata membulat merasakan tarikan napas yang begitu berat aku salah dengarkan sambil merauk wajah aku kembali mengingat suara bisikan yang kini mendengung di dalam gendang telinga benar aku benar-benar mendengar suara barusan sangat lirih mirip dengan celoteh anak kecil seketika aku berpikir apa desas-desus yang beredar benar adanya entahlah aku kembali melompat ke atas rancang kemudian mengurung diri di dalam selimut tebat sialnya rasa kantuku sudah hilang berganti dengan rasa takut yang masih terasa hebat mataku membulat dengan tarikan napas tak beraturan terengah-engah seakan aku baru saja berlari puluhan kilometer jauhnya baru kali ini aku sedikit percaya tentang keberadaan mereka dari awal ketukan yang muncul dalam kamar kosong hingga sesuatu pisikan yang baru saja terdengar nyaris membuatku percaya bahwa mereka benar-benar ada semalaman aku terjaga setelah kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi terpaksa mempertaruhkan hari pertama kerja karena lelah serta tak sempat mengistirahatkan tubuh semalaman keesokan keesokan paginya riuh kosan mulai terdengar anak-anak yang lain sibuk dengan kegiatan masing-masing ada yang bekerja ada juga yang berkuliah sementara aku mengambil cuti dengan alasan tidak enak badan loh kamu gak kerja aku segera menoleh memperhatikan dari siapa suara itu berasa sambil menyandarkan diri di depan koridor aku membalas pertanyaan yang terlontar dari mbak tuti enggak mbak izin jadinya balasku diselingi senyum kecil mbak tuti menggeleng ia keluar mengenakan pakaian rapi serta menggendong ransel untuk pekerja udah ikut aku aja yuk daripada sendirian dikos anak-anak kalau siang dikit udah berangkat nanti kamu sendirian lagi tawaran tersebut langsung kubalas dengan anggukan mantap yuk ikut kemana mbak pertanyaan konyol terulang aku yang terlalu lelah rasanya mulai kehilangan kesadaran jelas mbak tuti tertawa mendengar pertanyaanku ikut aku kerjalah ke cafe balas mbak tuti sambil menyelesaikan tertawanya kemudian ia menepuk bundaku dengan kencang ia menuding ke arah wajahku yang sontak membuat aku kebingungan matamu hitam banget semalam gak tidur ya tanya mbak tuti selanjutnya aku tersenyum ketir kerongkonganku tercakat iya mbak yaudah aku siap siap dulu ya aku bergegas masuk untuk berganti bagian meninggalkan mbak tuti segera sebagai bentuk pelarian dari pertanyaan lain yang tak ingin ku jawab sekarang setelahnya kami pergi ke salah satu cafe yang terletak tak jauh dari kos jaraknya sekitar 2 km cukup dekat karena kami mengendarai motor mungkin hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai aku segera terduduk di sudut ruangan yang kupilih karena tempat paling nyaman semi outdoor dekat dengan taman mini dan juga berbagai tanaman hias yang sedikit menenangkan aku membuka laptop yang sengaja kubawa untuk mengisi waktu luang sambil menyesap americano yang sudah aku pesan berulang kali terpikirkan olehku bagaimana ngerinya kejadian semalam bukan hanya suara ketukan saja yang ku dengar melainkan suara tawa disusul tangisan yang tak berhenti menggema di setiap ruangan aku tak tahu dari mana asal suara tersebut tapi sedikit demi sedikit aku mulai percaya dengan desas desus yang beredar tentang kamar tak berpenghuni setelah sekian lama aku larut dalam lamunan seorang wanita datang kembali menepuk budak sambil membawa secanggir capucino ia terduduk di hadapanku meletakkan secanggir kopi di atas meja kemudian menutup sedikit layar laptop yang tak kuperdulikan ngalamun 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 dari tadi kenapa aku yang tersadar dari lamunan langsung menegakkan badan kepikiran soal semalam mbak apa aku pindah kamar aja ya tanyaku segera tampaknya mbak tutibam dengan apa yang ingin aku bicarakan terlebih ia sudah lama tinggal disana tentu mengerti keresahan yang aku alami pertama kali ah gak usah kamu heroakan selama mereka cuma mengganggu lewat suara biarin aja ucap mbak tuti kembali menyesap sesanggir kopi yang ia bawa lagian mau pindah dimana kan yang kosong cuma dua satu kamarnya kamu tempati dan satunya lagi kamu tahulah yang mana tambahnya aku terdiam ketika ia mengatakan hal tersebut menimbang nimbang keinginanku untuk pindah kamar aku cuma pengen buktiin apa mereka beneran ada selama ini aku gak percaya sama hal gaib termasuk apa yang menimpa orang tuaku aku berkeluliri sambil menunduk menahan air mataku orang tuamu maksudnya wajahku yang memerah karena menahan emosi akhirnya terdongak aku menceritakan sedikit demi sedikit kejadian yang menimpa kedua orang tuaku hingga merengkut nyawa mereka alasanku pindah ke kota ini karena aku ingin melepas rasa sakit di kampung orang tuaku punya usaha yang akhirnya bangkrut karena ada orang yang gak suka sampai sampai ayah dan ibuku meninggal mereka bilang karena diguna-guna tapi aku gak percaya aku menolak niat keluarga untuk memanggil orang pintar beperku dengan bunuh emosi mengingat semua kejadian yang belum lama terjadi nenekku mau orang pintar itu yang membalikan sihir ke pengirimnya tapi aku menolak karena aku tidak percaya menurut kematian mereka murni karena takdir jelasku kemudian memang aku salah warga bilang orang tuaku gak bisa diselamatkan karena aku karena aku yang kekeh gak mau pakai orang pintar aku berada di batas kesabaran emosiku melonjak dan pada akhirnya aku menangis sepat sementara itu mbak tuti segera merangkul sambil mengelus elus lenganku iya aku ngerti iya tak henti-hentinya menenangkanku sementara itu di sisi lain beberapa pasang mata langsung tertuju ke arah kami aku yang tertunduk malu langsung mendorong mbak tuti agar melepaskan rangkulannya sudah mbak maaf bikin malu ucapku dengan liri merasa bersalah setelah memandang wajah mbak tuti yang terlihat kebingungan namun untungnya ia bisa memaklumi setelah dirasa keadaanku tenang ia kembali duduk di hadapanku kali ini ia yang membuka suara membiarkan aku menyimak seluruh hal yang hendak ia katakan mungkin ibu kos tahu apa yang ada di kamar itu sampai-sampai orang yang menempati enggak petah di sana helaan nafas panjang ia lakukan setahun sebelum penghuni terakhir pindah ada kejadian enggak mengenakan bagi kami maupun ibu kos cerocos mbak tuti yang kini terhenti aku dengan rasa penasaran yang tinggi segera mencari tahu apa yang terjadi emang kejadian apa mbak apa aku boleh tahu tanyaku di samping itu ia tampak tidak nyaman berulang kali mengelus tengkuk keseranya menatap ke sekitar ia memajukan kursi sehingga cara kami menjadi sangat dekat ada orang yang penuh diri di kamar itu dengar-dengar karena depresi tapi yang sebenarnya terjadi selain depresi dia ketakutan menempati kamar itu bebernya pelan beberapa hari sebelumnya aku lihat dia selalu keluar kamar dengan kondisi memprihatinkan wajahnya pucat kadang juga ketakutan setelah aku tanya kenapa katanya dia diganggu ada banyak sosok yang tinggal di sana kadang juga berbisik mengajak dia mati lanjut mbak tuti mendengar cerita tersebut membuatku bergitik ngeri aku ingin tahu sebab dari semua kejadian serta kejanggalan yang ada di sana hingga mengganggu kenyamanan anak-anak kos termasuk aku yang baru saja tinggal lebih jelasnya apa dia pernah cerita aku menggali informasi sebelum bertanya dengan detail pada ibu kos namun mbak tuti menggeleng gak ada yang mau memberitahu sebelum kita sendiri yang merasakan alisku mengeru tajam mulutku mengangah dengan mata yang terbuka lebar jantungku kini berdepan repat beberapa kemungkinan langsung terpikirkan olehku terus kenapa ibu kos tetap menawarkan kamar itu tanyaku dengan penuh kecurigaan akan tetapi mbak tuti ikut mengernyit ia berguman dengan menggigi jari aku ingat waktu itu ibu kos bilang kalau itu cuma kebetulan ia berguman lagi tapi menurutku memang ada sesuatu apalagi di bawah kamar kosong itu jadi gudang gak ada yang boleh masuk ke dalam sana selain ibu kos tambahnya pikiranku menjadi liar aku menduga-duga sesuatu yang buruk terhadap ibu kos apa jangan-jangan mbak tuti pun tahu apa yang aku pikirkan semua karena ulah ibu kos bisa jadi sih karena selama ini aku gak berani cari tahu karena takut terjadi sesuatu aku pun membenarkan ucapan mbak tuti dengan berpikir hal yang sama gimana kalau kita cari tahu apa perlu aku saja yang pindah ke kamar itu namun terdapat keraguan dari mbak tuti terhadap niatku entah mengapa menurutnya tidak baik mempertaruhkan diri untuk sesuatu yang tidak kita mengerti di sisi lain hanya itu cara satu-satunya untuk membuktikan kalau saja ibu kos enggan menjawab rasa penasaran tentang kamar tersebut mata kami saling memandang perbincangan panas yang sedari tadi kami lakukan rupanya merenggut banyak waktu jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 siang saatnya bergantian shift kami pun pulang dengan kejolak rasa penasaran yang ingin segera dituntaskan langit sore mulai berkurang cahayanya jingga seperti berganti dengan kelabu terang lampu pun mulai gemerlapan mengusir gelapnya langit yang baru saja datang untungnya kami telah tiba sebelum gelap malam melanda tapi ternyata sama kosnya kami tempati justru tetap bermang-remang sudut mataku tertuju pada sebuah pintu di sudut lorong yang akan kami lalui iya itu adalah gudang yang berada tepat di bawah kamar kosong berlahan aku berhenti tepat di sebuah anak tangga aku menoleh ke arah gudang mataku memicink berusaha mendapati kejanggalan apa yang ada di sana aneh lampunya sama dibuat remang-remang seperti kamar di atas ha kumanku dengan segala pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban eh jangan ngelamu di sini hampir malam gertak mbak tuti segera ia menarik tanganku untuk segera mengikutinya naik ke lantai dua aku hanya mengangguk sementara pandangan mataku masih mengarah ke gudang aneh anehnya samar-samar aku melihat anak kecil berdiam di sana ia memandangi kami dengan wajah yang hampir tak terukir sempurna jelas aku terkejut melihatnya kuhentakan kaki dengan kencang sebelum langkah kami tiba pada anak tangga selanjutnya bibirku gemetar kupandang anak tersebut masih berdiri sambil melambek ke arah kami itu kamu kamu lihat ada anak mbak pergi ku dengan lantang namun mbak tuti semakin menarik tanganku dengan kencang ia meracok kepadaku sampai kami tiba di lantai atas sudah ku bilang kita harus naik sebelum malam napasnya terdengar terengak-engak wajah mbak tuti sudah banjir dengan keringat dia bakal ganggu kamu terus kalau udah berani nampakin diri kacau ia membukukan badan kedua tangannya bertumpu pada lutut ganggu gimana mbak maaf aku gak ngerti tanyaku dengan kemetar rasa bersalah kepadanya mbak tuti tidak menghiraukan pertanyaanku kemudian berjalan mendahului biar ku jawab pertanyaanmu itu nanti cepat masuk ditanya segera aku menyusul langkah mbak tuti yang begitu cepat setelah masuk ke dalam kamar mbak tuti kami segera merepahkan diri rasanya seharian ini kami menguras tenaga mbak emang kenapa kalau dia udah nampakin diri dia emang anak kecil yang selalu ganggu malam-malam tanyaku lagi sambil mengingat bisikan yang aku dengar semalam mbak tuti bangkit ia berusaha menjelaskan padaku dengan nada yang cukup liri begitu pun dengan raut wajahnya yang ketakutan aku jelasin ada beberapa hantu yang suka nampakin diri disini yang pertama ada kunti kedua nenek-nenek dan yang terakhir anak kecil itu yang tadi paling pandel cerocos mbak tuti gangguan yang paling sering kami alami yaitu dari anak kecil itu kalau dia sudah berani nampakin diri dia bisa ngikut sama kamu bahkan ganggu kamu dalam kamar lanjutnya aku tertegun membayangkan seperti apa gangguan yang akan aku dapat sampai kayak gitu mbak apa ada cara lain buat menghindari gak tau biasanya bakal hilang sendiri lama-kelamaan tapi kemarin waktu ada ketuk pintu kamu gak bukakan pertanyaan tersebut membuatku terdiam apalagi jadinya kalau pintu itu dibuka dengan menelan ludah aku balik bertanya emang kenapa mbak di hadapan kumbak tuti mulai menaikkan alis ia tau apa yang aku lakukan semalam kacau sejak semalam dia udah masuk ke kamar kamu ucapnya dengan lantang serius mbak jantuku berdepan repat keringat dingin pun berjujuran membasahi punggung mbak tuti mengangguk mantap iya tapi tentang keinginan kamu untuk pindah kamar setelah aku pikir lagi sepertinya gak masalah ku tata binar mata mbak tuti yang tampak meyakinkan apa yang bakal terjadi kalau aku pindah kamar tanyaku untuk mempertimbangkan setelah kami berbincang panjang tentang rencana untuk mengetahui apa yang ada dibalik kamar itu ternyata cara satu-satunya adalah hanya menempati kamar itu lalu mencari tahu apa yang terjadi di dalam hingga banyak menimbulkan korban akibat gangguan tak biasa aku bakal bantu aku ada teman yang indikku kalau memang kamu dapat petunjuk dari sana segera bilang setelah ku timbang-timbang akhirnya kami sepakat menjalankan rencana untuk mencari tahu apa yang ada di dalam kamar tersebut entah apa yang akan terjadi nanti tapi aku cukup ceriga dengan ibu kos yang masih membuka sewa padahal sudah banyak saksi yang mengatakan bahwa kamar tersebut memakan korban meski aku tidak memiliki cukup keberanian tapi rasa penasaranku lebih besar daripada rasa takut yang aku rasakan keputusanku ini juga bertujuan untuk mematahkan ketidakpercayaanku terhadap hal-hal kaib jika itu terbukti benar keesokan paginya aku memberanikan diri mengetuk sebuah pintu rumah yang terletak di samping bangunan kos eh Anissa tumben pagi-pagi datang ada apa siapa seorang wanita yang baru saja muncul dari balik pintu aku tersenyum ketir sembari menyodorkan beberapa makanan pada ibu kos ada sedikit makanan untuk ibu saya juga ingin mengatakan sesuatu ucapku segera senyum wanita itu langsung budar setelahnya oh ya duduk dulu ia segera menawarkan tempat duduk yang terjajar rapi di teras rumahnya kami pun duduk berdampingan aku ragu-ragu hendak mengatakan keinginanku sekaligus bertanya tentang kamar itu bu maaf maaf sebelumnya saya gak bermaksud menyinggung kenapa apa kamu mau pindah kos ia menimpali ah enggak bu saya cuma ingin bertanya kenapa anak-anak bilang kamar yang di pocok itu angker apa benar pertanyaanku cukup menggelitik ibu kos pun tertawa seolah sudah hafal dengan pertanyaan tersebut iya saya sendiri juga gak tahu kenapa anak-anak sering ngeluh banyak diganggu tapi jujur saya gak tahu rasa curigaku seketika ditepis aku tahu ibu kos mengatakan apa adanya entah memang karena ia tak tahu atau karena ia tak ingin ambil pusing dengan keluhan tersebut namun setelah dipikir lagi memang ibu kos tidak terlalu memaksa pilihanku jika memang ia ingin berbuat jahat tapi bu kalau saya ingin pindah ke kamar itu apa boleh jauh dari dugaan ternyata ibu kos juga terkejut setelah mendengar keinginanku untuk pindah kamar kamu beneran kamar itu udah kosong enam tahun lho ia pun meyakinkan niatku sudah jelas memang ibu kos tidak memiliki niat jahat murni kalau kamar tersebut menyimpan sesuatu yang bahkan tidak diketahui olehnya saya yakin tapi memangnya ibu gak tahu penyebab anak-anak diganggu terlebih gak ada yang menyebabkan kamar itu ibu gak ingin cari tahu beberku dengan beberapa pertanyaan secara bersamaan ia pun mengerjit sambil menengkus kencang sudah banyak yang mengeluh begitu sejak awal saya bangun kos ini bedanya mereka mengeluh diganggu dari kamar yang sekarang jadi kudang itu jelasnya sambil menunjuk ke arah kudang yang berada tepat di bawah kamar kosong banyak juga yang bunuh diri tapi saya gak tahu apa sebabnya maka dari itu saya jadikan kudang karena banyak yang mengeluh diganggu beber ibu kos selanjutnya tapi kamar yang di atas juga sama kan pertanyaanku membenarkan kejadian yang berlangsung beberapa tahun lalu dalam diam ibu kos mencoba mengingat dengan penuh tekanan saat-saat tak mengenakan ia putar ulang ia melihat dengan jelas seseorang yang berakhir gantung diri di dalam sana ya itu jadi kesalahan yang masih saya sesali sampai sekarang saya gak mau ada korban lagi lalu apa tujuan kamu ingin pindah kamar kalau sudah tahu apa yang pernah terjadi di dalam sana aku terdiam berpikir sejenak apakah aku harus mengatakan rencana yang sudah kususun dengan mbak tuti gak apa-apa bu pengen aja jawabku diselingi senyum yang tampak meyakinkan meski begitu aku tahu ada rasa raku yang terlihat dari sorot mata ibu kos ya sudah sebentar saya ambilkan kuncinya ia pun berancak untuk mengambil kunci kamar yang ingin aku tempati jangan-jangan aku menoleh pelan ke arah gudang yang dahulu pernah menjadi kamar ini kuncinya nanti kamar yang sebelumnya dikunci kalau sudah kembalikan kuncinya pada saya pinta ibu kos sambil mengulurkan kunci tersebut padaku aku segera menerimanya kemudian segera berancak hendak membereskan barang untuk pindah kamar berlahan langkah kakiku mulai menaiki anak tangga sementara mataku kembali menatap lekat ke arah kudang entah mengapa virasatku mengatakan ada sesuatu di dalam sana tanpa berlama-lama aku segera menemui mbak tuti yang hendak membantuku mencari tahu apa yang sebenarnya tersimpan di dalam kamar tersebut sesuatu apa yang membuat kamar itu menyimpan banyak tanda tanya yang bahkan tidak diketahui oleh ibu kau sendiri gimana dapat tanya seorang wanita yang sudah bersandar di depan pintu dapat nih kuulurkan kunci tersebut pada mbak tuti ia pun segera membuka kamar yang menyimpan banyak misteri bagi penghuninya ngomong-ngomong aku tadi tanya ke ibu kos tentang kamar ini aku pun membuka suara hendak mengatakan informasi apa saja yang aku dapat setelah bertemu dengan ibu kos mbak tuti yang sedang memutar kunci berusaha membagi fokusnya terus apa dukaan kita benar tanyanya mengulang dukaan kami tentang niat jahat ibu kos dibalik kamar tersebut aku pun menggeleng dengan mata mematakan dukaan kami sebelumnya enggak ibu kos murni enggak tahu tentang kamar ini tapi soal kudang itu katanya justru lebih banyak makan korban kunci tersebut berhasil terbuka tapi mbak tuti terdiam memandang aku yang ada di belakangnya yang benar iya virasatku justru mengatakan mengarah ke kudang itu barangkali sesuatu yang jadi sebab kita diganggu ada di situ ucapku dengan penuh keyakinan kemudian mengambil alih tangan mbak tuti untuk membuka pintu tersebut pintu berhasil terbuka kamar yang kelapun tampak begitu mencegam bau-bau debu berhampuran membuat sesak dada kami yang masih bergeming di depan jelas sih kamar ini kosong selama enam tahun celetuk keluar dari mulutku aku pun masuk lebih dulu sambil menenteng barang bapaanku saklarnya masih berfungsi lampunya juga nyala aku segera menghidupkan lampu sehingga kamar tersebut tampak jelas kok perasaanku gak enak baru aja masuk udah ngeri gini ucap mbak tuti yang kini bersembunyi dibalik badan mongilku ah jangan gitu mbak kan aku yang nempatin kamar ini aku pun membalas dengan rasa percaya diri kutatarapi barang-barangku kemudian melihat sekeliling ruangan kamar tak ada sesuatu yang mencurigakan aku pun segera mendongak teringat tentang percak merah pada plafon yang mbak tuti ceritakan sementara itu mbak tuti melihat-lihat barang yang ada di dalam berusaha mencari sesuatu yang mencurigakan namun kami tak menemukan apapun di sana sungguh kamar tersebut kosong tanpa meninggalkan jejak yang bisa kami gunakan sebagai petunjuk kayaknya benar firasat kamu awal mulanya ada di bawah di gudang itu pekik mbak tuti yang kini berpikiran sama denganku namun aku tak menghiraukannya tujuanku kemari hanya untuk membuktikan kebenaran tentang hal-hal kaib seharian penuh aku dibantu oleh mbak tuti menelusuri sekeliling kamar demi mencari sebuah petunjuk tapi tak ada satupun yang kami dapatkan hingga kami memutuskan kembali berbincang dalam kamar mbak tuti yang pertama coba kamu tidur di sana setiap malam kalau emang ada petunjuk atau hal aneh kabarin aku tepat bukul sembilan malam aku pun berniat membuktikan segala gangguan yang pernah terjadi kepada penghuni kamar sebelumnya perlahan aku berjalan rasa takutku mulai menjalar memenuhi isi kepala pikiran-pikiran buruk mulai berdatangan saat tanganku memutar gagam pintu pintu tersebut terbuka sempat membuatku hilang nafas beberapa detik syukurlah tak ada sesuatu apapun yang mengejutkan kemanku aku membiarkan langkah kakiku masuk dalam ruangan tersebut sejauh ini tak ada sesuatu yang janggal berupa gangguan dari mereka hanya saja suasana kamar tersebut sangat mencekam bagaimana tidak saat aku merebakan tubuh terbayang-bayang bagaimana wujud korban yang gantung diri disini tubuhku pun bergetar rasa sejuk tiba-tiba saja datang membuat bulu kuduku menegang aku meringkuk sambil menutupi diri dengan selimut tebal malam sebagian larut tapi tak ada bising tawa anak kecil yang terdengar seperti malam sebelumnya sempat aku menggelak nafas lega dugaanku salah gangguan itu baru saja tiba tepat tengah malam saat mataku terpecam aku mencoba larut dalam kegelapan namun sebenarnya aku tidak benar-benar tertidur selalu terbayang seperti apa gangguan yang akan datang tiba-tiba saja aku mulai menerkan terga satu persatu dari mereka mulai muncul tepat di depan wajahku aku merasakan semburan angin tipis tapi aku enggan untuk membuka mata di sisi lain suara langkah kaki kecil terdengar bukan di sepanjang koridor melainkan di dalam kamar iya tepatnya di samping rancang ramai sekali langkah kaki yang terdengar begitu pun dengan tawa kecil seseorang aku semakin memejamkan mata berusaha bertahan dalam gangguan namun sialnya satu yang membuatku terpaksa pangkit suara keran air tiba-tiba saja menyala siapa yang melakukan kalau bukan mereka ketika mataku terbuka tak ada apapun atau bahkan siapapun di dalam tapi suara keran air masih terdengar aku pun bangkit menyalakan saklar agar ruangan terlihat terang akan tetapi apa ini langkah kaki kecil terlihat mengotori lantai sontak aku berpikir suara yang aku dengar ternyata benar dengan hati-hati mataku memutar barangkali mereka muncul dari tempat yang tak terduga aku segera mematikan keran lalu kembali ke atas rancang bau anjir aku berkuman bersama dengan sesuatu yang menetes mengenai wajahku aku mendongak ke atas dan kaki menjulur dari plafon seorang wanita dengan wajah dipenuhi darah berkelantung tepat di atasku diselingi tawa nyaring yang membuat kendang telingaku hampir rusak aku pun tertunduk lemas sedangkan bisikan-bisikan aneh mulai jelas terdengar bebaskan kami bebaskan kami tolong bebaskan kami suara bisikan bergantian seolah mulutku terbungkam aku menyaksikan dengan jelas seperti apa rupa wanita yang berkelantung di atas sana aku mencoba merangkak meraih gagang pintu yang berjarak dua jengkal dariku namun sialnya aku terseret lagi menghantam dinding ketika itu aku benar-benar tak bisa berbuat apapun hanya menangis sejadi-jadinya berusaha menutup mata tapi bisikan dengan jelas kembali terdengar selamatkan jiwa kami selamatkan jiwa kami begitu seterusnya hal yang mengejutkan kembali terjadi aku membuka mata kembali menatap seorang wanita yang kini melirik tajam sulit untukku percaya bahwa ia tampak lebih menakutkan dengan senyuman menyeringi namun tali masih bertau di lehernya sehingga aku bisa menyaksikan bagaimana ia kejang-kejang meregang nyawa dengan tali yang ia sengaja hanya satu yang bisa aku lakukan kembali merangkak dengan penuh usaha tubuhku terasa berat seperti ada sesuatu yang menggancel kakiku kedua tanganku merayap mencoba mengambil ponsel yang kutinggalkan di atas rancang saat itu aku berusaha menelpon Pak Tuti tapi sialnya suaraku seolah terbungkam terdengar bagaimana paniknya Pak Tuti yang berusaha menangkap suara rintian tangisku beberapa saat aku mendengar dengusan nafas kencang bersamaan dengan langkah kaki pintu kamarku berhasil didoprak oleh Pak Tuti Anissa kamu lihat apa kamu kenapa pertanyaan demi pertanyaan langsung diberikan oleh Pak Tuti setelah melihat kondisiku yang terkabar lemas ia memapah tubuh mungilku dibawanya aku ke kamar Pak Tuti aku duduk dengan tatapan kosong membayangkan betapa mengerinya pemandangan parusan butuh puluhan menit sampai aku berani membuka suara aku mengatakan semua yang aku lihat di sana apa maksud dari bebaskan jiba mereka tanya Pak Tuti penuh selidik aku pun tak mengerti hanya menggeleng tanpa bersuara lagi sekarang ayo ikut aku ia tak menggeroakan kondisiku yang masih lemas Pak Tuti membawa aku pergi ke rumah ibu kos kondisiku yang memprihatinkan tentu membuat ibu kos terkejut ia segera bertanya-tanya takut terjadi sesuatu seperti dahulu terulang lagi kemudian kami menjelaskan secara gamblang meski aku masih tak menyangka dengan apa yang aku lihat barusan ibu kos mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum kos tersebut berdiri waktu itu ibu bangun kos ini bersamaan dengan pembangunan apartemen yang ada di belakang kami sempat berselisih memberebutkan wilayah tapi saya yang menang karena saya lebih dulu membeli tanah ini sambil mengingat kembali ibu kos menghentikan pembicaraan dia gak terima tapi setelah itu gak ada yang menjerigakan semua berjalan lancar bebernya tanpa merasa janggal dengan pembangunan yang berlangsung beberapa tahun yang lalu bu apa boleh kami cari tahu apa yang ada di gudang setelah tak menemukan jawaban aku pun meminta hal tersebut menuruti firasat buruku boleh tapi apa yang kalian cari kamar itu kosong ucapnya aku dan mbak Duti terbelalak kosong berbarengan kami bertanya iya sebenarnya bukan gudang hanya saya kosongkan balas ibu kos dengan yakin mbak Duti pun terdiam ia sebenarnya tahu kepada siapa kami harus meminta pertolongan bu saya ada teman yang kebetulan bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat apa boleh dia datang kemari pintar mbak Duti segera ibu kos menyetujui permintaan tersebut tak lama setelahnya teman yang dipanggil oleh mbak Duti datang namanya mas Hendri ia rekan kerja mbak Duti yang sering membantu masalah mengenai sihir atau hal gaib lainnya setelah mas Hendri datang kami berbincang sebentar ia memintaku untuk menceritakan apapun yang aku lihat di dalam kamar lewat tengah malam kami menemani mas Hendri untuk mengecek secara langsung kondisi kamar tersebut hal itu pun disadari oleh anak-anak lain yang ikut melihat dari balik jendela kamar masing-masing jangan dinyalakan biar aku masuk pakai lilin aja mas Hendri meminta kami menunggu di luar meski yakin dengannya tapi tak jarang kami dibuat ketakutan sesuatu terdengar memberontak dibalik sebuah pintu yang tertutup rapat mereka merontak-rontak kembali minta tolong untuk dibebaskan jiwanya diselingi dengan suara doberakan pintu dari dalam seolah memaksa ingin keluar sekitar 2 jam hingga tepat pukul 2 dini hari mas Hendri baru selesai dengan wajah tegang ia meminta kami untuk cepat turun ke kudang sementara ia masih berada di sana mengunci pintu sambil menahan lonjakan energi besar dari arah mereka aku pun sempat bertanya apa yang terjadi di dalam tadi tapi kurasa belum saatnya ketika kami sampai di kudang mas Hendri pun datang terkesaksa bu ada cangkul dan palu tanyanya segera sambil mengatur nafas yang terengah-engah kami masih tak mengerti tapi kami hanya bisa menuruti agar cepat selesai ibu gos pun datang mengiakan ia membawa cangkul peserta palu yang diminta saat pintu kudang dibuka suasana menjekam kembali kami rasakan padahal benar ruangan tersebut kosong sementara itu mas Hendri sudah mengangkat cangkul tatapan matanya tertuju tajam pada petak lantai di tengah ruangan ia pun bercongkok sambil mengusap lantai tersebut merasakan ada sesuatu yang tersimpan di dalam sana bu saya izin bongkar lantainya penyebabnya ada disini ucapnya dengan yakin kami hanya menganggup begitu pun dengan ibu gos yang hanya pasrah lengan kekar mas Hendri mengembang urat tangannya pun menonjol jelas ia menghantapkan palu dengan keras berkali-kali hingga merusak lantai tersebut kurang ajar kurang ajar dia ia meracos sendiri sambil menghujamkan jangkul semakin dalam ia semakin menunduk kedua tangannya merokos sesuatu yang ada di dalam tanah ini penyebabnya orang menitipkan tumbal ke sini tujuannya biar gosan ibu sepi jelas mas Hendri segera sambil memperlihatkan bul-bul yang ternyata ditanam di sana sejak lama setelah beberapa tahun lamanya ibu gos pun baru tahu entah siapa orang yang tegak melakukan itu hingga membuatnya menanggung rasa bersalah seumur hidup atas kematian seseorang di kos-kosannya mas Hendri pun membakar habis bul tersebut sambil menabur garam di kudang kemudian di kamar atas ia mengatakan secara jelas sesuatu yang menyebabkan gangguan hingga hilangnya nyawa di kos-kosan kami duduk di lantai teras bersama ibu gos dengan perasaan lega aku mencoba memahami kepercayaanku akan hal kaib kini mulai muncul setelah aku mengalaminya secara langsung di tengah perbincangan kami rasa bersalahku juga muncul jika saja aku bertekad aku bertekad untuk pulang keinginanku sudah pulat setelah diyakinkan oleh mas Hendri tak salah sesuatu memang harus aku selesaikan hanya aku yang bisa kematian kedua orangtuaku bukan atas takdir Tuhan melainkan perbuatan seseorang setelah kejadian di kos membuatku tersadar bahwa manusia memang hidup berdampingan dengan mereka namun tak kubayangkan sekejam itu manusia jika memiliki napsu nyawa semurah itu ya di tangan mereka helaan nafas begitu berat aku lakukan dadaku sesak air mataku pun tak henti jatuh keluar aku terus menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi akan kubalas lihat saja nanti terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai dan untuk kalian yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe like dan juga komen nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bagi yang ingin membacanya secara langsung nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di channel prisaurur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati